Pembulu Tangkis Tercantik di Dunia Pembulu Tangkis merupakan salah satu olahraga yang paling digemari di Indonesia. Banyak rakyat Indonesia mengidolai para pembulu tangkis ternama, baik dalam maupun luar negeri. Terkadang, rasa suka terhadap pembulu tangkis tidak hanya dikarenakan prestasi di dunia tepuk bulu, tapi juga fisik mereka yang rupawan. Lantas, siapa saja pembulu tangkis paling cantik di dunia yang bikin hati meleleh? Berikut daftarnya. Eip, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Alexandra Boye asal Denmark kembali mendapat banyak perhatian karena parasnya yang begitu menawan. Wajahnya membuat banyak kaum Adam jatuh hati. Pada turnamen seri Asia, ia turun di dua nomor, yakni ganda putri dan campuran. Performanya tak kalah cantik dengan parasnya. Pada turnamen Yonek Thailand Open 2020, ia melangkah ke babak perempat final di ganda campuran bersama Matthias Christiansen. Langkah yang sama juga terjadi di Toyota Thailand Open 2020, tetapi untuk nomor ganda putri bersama Mette Paulsen. Selanjutnya, ada kruanya Somerville. Pembulu tangkis asal Australia itu sudah dipastikan akan mendapat banyak sorotan. Paras cantiknya membuat banyak kaum Adam menaruh perhatian. Pada Olimpiade Tokyo 2020, Gronje berpasangan dengan Setia Nama Pasa. Sekedar informasi, sebelum membela Australia, Setia Nama Pasa sempat membela skuad Indonesia di sejumlah ajang bergengsi. Namun, Gronje dan Setia Nama Pasa tak mampu berbuat banyak di Olimpiade Tokyo 2020. Langkah mereka terhenti di fase grup. Sepisara Peusamran, merupakan spesialis ganda campuran. Pebulu tangkis asal Thailand ini memiliki ranking yang cukup baik bersama Supak Jamko. Peusamran menarik perhatian karena mampu mengalahkan wakil Indonesia, Rino Viraldi dan juga Pita Haning Tia Sementari di babak pertama Yonek Thailand Open 2020 yang diadakan pada Januari 2021. Setelah itu, Peusamran mampu melangkah jauh di Toyota Thailand Open 2020 hingga babak perempat final. Bukan hanya prestasi apiknya, ternyata kecantikannya berhasil mendapat sorotan. Wajahnya yang terlihat imut membuat banyak pecinta bulu tangkis menaruh perhatian kepada Peusamran. Berikutnya, ada Olga Marozova, ganda putri asal Rusia. Meski karirnya tak terlalu cemerlang, tetapi ia memiliki paras yang tidak bisa dilupakan. Pada ajang Toyota Thailand Open 2020, ia bersama Anastasia Akurina membuat sedikit kejutan dengan melangkah ke babak 16 besar. Tetar Puzar Baru-baru ini mendapatkan tempat dihati para pecinta bulu tangkis tanah air. Pebulu tangkis asal Myanmar itu menarik perhatian kala menghadapi tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, di babak penyisaian grup Olimpiade Tokyo 2020. Banyak fans bulu tangkis Indonesia yang terpanah dengan kecantikan Teta Tuzar. Bahkan, setelah laga melawan Gregoria, akun Instagram tunggal putri Myanmar itu ramai difollow netizen Indonesia. Olimpiade Tokyo 2020 menjadi panggung kedua bagi pebulu tangkis putri asal Hungaria, Laura Sauris. Catatan itu membuat dirinya sebagai pemain bulu tangkis Hungaria pertama yang tampil di ajang Olimpiade pada dua edisi yang berbeda. Sebelumnya, ia pernah tampil pada Olimpiade Rio 2016. Sayangnya, Laura Kandas di babak penyisihan grup. Atlet tunggal putri berusia 28 tahun ini bakal menjadi salah satu kontestan yang paling ditunggu-tunggu dalam ajang tepok bulu. Goh Liu Ying merupakan pebulu tangkis cantik yang mewakili Malaysia di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Finalis ganda campuran Olimpiade Rio 2016 ini akan bermain bersama partnernya, Chan Peng Sun. Selain jago bermain dengan raketnya, perempuan kelahiran 30 Mei 1989 itu juga memiliki paras yang menawan. Banyak orang yang memuji Goh Liu Ying sebagai salah satu bidadari bulu tangkis dunia karena keambunan dan kecantikannya. Prestasi terbaiknya yaitu pada Olimpiade Rio 2016 yang meraih medali perak. Sebab, ia dan Chan Peng Sun harus tumbang dari wakil Indonesia yakni Tan Tawi Ahmad dan Liliana Natsir di Partai Puncak. Itulah daftar pemain bulu tangkis tercantik di dunia. Bikin hati meleleh bukan? Terima kasih telah menonton!